Intro Kepala Dinas Pariwisata Profit Siriau Rony Rahmat menjelaskan Tur Desiak Tahun 2022 akan dilaksanakan dalam 3 etape Ketiga etape balapan ini yakni etape pertama meliputi Siak City Race sepanjang 85 km Etape kedua meliputi Siak Kota Pekanbaru sepanjang 130 km Dan etape ketiga Pekanbaru City Race sepanjang 120 km Kepala Dinas Pariwisata Profit Siriau Rony Rahmat menerangkan Kerjasama masyarakat diminta agar nantinya bisa menjaga jarak saat balapan berlangsung Dan tidak ada masyarakat yang melintas selama balapan City Race Siak pertama, yang kedua City Race Siak Pekanbaru Jadi lewat dalam kelinci kanan, lewat Simpang Lagu Simpang Lagu? Ya, Simpang Lagu bergerak berlawan Ini jalan yang tersimut Masuk ke Pekanbaru, Simpang Harap Raya, masuk ke Harap Raya Tembus ke Jerman Ini sekantar gubernur Beberapa tim balap luar negeri yang sudah mengkonfirmasi ikut serta Yakni dari Singapura, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Kota Terengganu Herman Syah melaporkan